Seperti biasa, kalau kita lagi membahas tentang aplikasi Terus biasanya itu aplikasi itu dibahas lagi bro Bahkan seharian bisa membahas aplikasi yang sama Ahai Ini gara-gara saya lihat komennya rekan-rekan Sebenarnya di dalam video saya yang tadi itu Saya sudah menyatakan di bekin yang tewai Di bekin yang tewai Ternyata ada beberapa rekan-rekan yang Menanyakan tentang ini bro Ini Tadi kan saya nggak ada nih Mabut tentu ada Coba kalau anda cermati ini bukan akun saya bro Ini salah satu akun keluarga saya Jos, jos ya Kalau tadi kan Dev Nah, kali ini saya akan Coba memberikan solusi bagi rekan-rekan yang tidak bisa menampilkan ini bro Explore Alpa ini Dan Mungkin rekan-rekan yang bermasalah Nggak bisa login selama beberapa hari Atau beberapa minggu Informasinya gitu bro di Dev Channel Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip Biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Rekankan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda Para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Sidrobing Sekali lagi Sidrobing Ini aplikasi yang ternyata Saya kira ini nggak ditunggu-tunggu sama rekan-rekan Ternyata semua rekan-rekan nunggu aplikasi Sidrobing Ini bro ya Ini beberapa bulannya lalu Itu sering maintenance ya Sering tiba-tiba nggak bisa login Terus beberapa hari kemudian login Terus informasinya itu Nggak bisa login lagi Terus bisa login kayak gitu ya Sehingga beberapa rekan-rekan ada Ah gitu lagi, gitu lagi bang Nah sekarang ternyata ditunggu-tunggu bro ya Ini terus informasi yang berada sampai saat ini Seperti yang saya katakan tadi Itu informasinya katanya itu akan mainet di bulan Oktober Mainet di bulan Oktober Kalau Anda cermati di rekamannya itu ya Amalnya itu bro ya Sekilas ya Sekilas itu kelihatannya bukan Oktober bro Tapi mungkin kalau memang Rencananya segera open minute Mungkin iya Segera itu ya Nggak tahu bro ya Segera itu bisa Seminggu lagi Dua minggu lagi Tiga minggu lagi Empat minggu lagi Atau sebulan lagi Dua bulan lagi Tiga bulan lagi Nggak tahu bro Tapi kalau dilihat sekilas Itu progresnya itu Ya lumayan maknyos Ya progresnya lumayan maknyos Tidak bertele-tele ya Tidak terlalu bertele-tele lah Menurut saya Ini ya Ini langsung aja ya Ini tampilan aplikasi yang sudah ada Explore Alpanya Kita coba di sini ya Buka ya Nah kalau nggak dibukaan Nggak seru bro Bumpung bisa ini ya Ini ya Ini kalau dilihat di sini bro Ini Anda yang ahli-ahli Ini pasti paham lah Di sini ada blockchain Di sini ada token Ada chat and start ya API Terus older ya Kita klik blockchain ini di sini Kita lihat transaction Ya Ini sok bahasa Inggris ya Ini hanya melihat-lihat bro ya Untuk yang lain-lainnya ya Nanti aja bro Nunggu informasi terupdate aja Pokoknya dibikin wallace aja bro ya Ini ada tampilan seperti ini Ya Anda bisa lihat-lihat bro Ini bro Sakses-sakses-sakses-sakses-sakses Sakses-sakses Ini ada yang udah Uji coba atau gimana ya Saya nggak fokus di sini ya bro Pokoknya kita lihat-lihat aja dulu bro ya Saya nggak fokus Caranya transaksi gimana Dan segala macemnya Wah itu nanti aja bro Terus kita lihat di sini lagi bro ya Ada blockchain di sini Kita lihat Blocks ya Ini ya Anda bisa lihat-lihat bro Yang ahli-ahli kayak gini-gini itu Silahkan komen di sini Menurut Anda kira-kira kayak gimana ini Sidra ini Potensinya kayak gimana ya Oke kita lihat-lihat lagi bro di sini bro Menurut tegankan Saya tunggu komennya bro ya Terus ini ya Top akun ya Kita lihat di sini ya Ini kalau dilihat bro Top akun ini Wow Ada satu Akun yang Ini bro Wah kayak tenang bro ya Apakah ini dari Core teamnya Atau kayak gimana ya Ini ya Wah 29999999999 Wah kayak tenang nih bro Asli bro Yang lainnya kan gini-gini nih Wah ini giliran ini Mak betul untuk segini bro Nah ini Langsung aja saya tanya Kira-kira Kalau Anda lihat Progresnya dari Sidra ini Menurut rekankan semuanya Sidra Pen ini Berkesempatan Kira-kira sukses Atau tidak Ini nanti aplikasinya Saya tunggu ya Komennya ya Tapi yang jelas Rekankan kalau masih Pedoman bahwa Sidra Pen ini Mainet di bulan Oktober Kelihatan kok Nggak ya Karena KYC masih belum selesai Terus kelihatannya ini Dari percakapan Sekilas loh ya Sidra Pen ini Dalam rangka Untuk mempersiapkan semuanya Masi bro Dalam mempersiapkan semuanya Saya nggak bisa Bahasa ingin Saya mau ngertikan Terlalu spesifik itu Malah Salah kapra nanti ya Intinya gitu ya Kalau menurut saya sih Garis bawah aja bro Untuk masalah tentang Open Mainet Kita tunggu aja bro Halah tinggal menunggu aja kok Nggak ribet kok ya Terus yang supply-nya Yang tidak terbatas Memang itu sudah dinyatakan Dari pihak Sidra Pen Mulai sejak awal ya Untuk masalah harga Dan segala macemnya Anda Sudah saya tunjukkan Di twitternya Sidra Pen Yang di retweet Ya Ya Ada Siapa namanya tadi itu Yang mengetweet Blah-blah-blah Terus di retweet Sama Sidra Pen Itu menyatakan semuanya Kenapa kok ini Kenapa kok gini Itu bahkan Menyontohkan Ethereum ya ETH Itu Anda bisa lihat ya Dan sekarang Nah Fokusnya Kenapa rekan-rekan Nggak bisa nampilkan ini Ini dari Chrome bro Ini dari Chrome Dari webnya Kalau rekan-rekan dari aplikasi Belum bisa ya Terus pertanyaannya Ada lagi nih bang Saya sudah dari web bang Kayak gimana bang Ya mungkin solusinya bro Hapus dulu aplikasi yang disitu Atau hapus dulu Bersihkan Kalau memang dari web itu Clear chase ya Dibersihkan dulu Habis itu Anda coba Login kembali bro Nah kalau rekan-rekan Misalnya sudah Ada Aplikasinya Terus Anda coba Login lewat web lagi Itu kelihatannya Nggak bisa Itu memang harus Hapus aplikasinya bro Saya contohkan Di akun saya ya Nah ini Kalau ini akun saya bro Ini dev Ya ini dev Ini nggak bisa bro Nggak ada ininya bro Nggak ada Tadi itu explore alpha itu ya Ini kalau kita coba Login Dari Chrome Apakah bisa ya Sebentar Kita coba ya Sidra chain ya Rekan-rekan ya Sidra Chain Ya Ini Kita klik masuk Di sini Kok staking on Kita klik Sidra chain ini bro Nah di sini bro Ini diarahkannya Ke aplikasi kita bro Karena aplikasi kita ini Sudah ada yang aktif Kan semuanya lewat KIC port semuanya Baik dari aplikasi Maupun dari web itu Diarahkan ke KIC port Sehingga Kalau rekan-rekan kepingin Nah ini ya Ini bentar With KIC port Login with KIC port ya Bentar Kita tunjukkan Ini bisa apa enggak ya Bentar Kita klik Go to application Gaya ini Bahasa Inggris Nah ini kan Diarahkan di sini bro Kenapa Karena aplikasi yang Sidra banknya Masih berjalan Jadi semua itu Sama-sama diarahkan ke KIC portnya Login KIC portnya Jadi saran saya Kalau rekan-rekan kepingin Nampilkan tadi itu bro Explore Alpa itu bro ya Ya silahkan Anda Hapus aplikasi yang terlebih dahulu Habis itu login kembali Tapi kalau menurut saya sih Saat ini masih belum Belum waktunya Ditunggu aja bro Itu kelihatannya Nanti kalau sudah Waktunya di aplikasi Yang muncul di aplikasi Baik yang di Android Maupun di iOS Tapi kalau belum waktunya Sekarang mungkin Didahulukan di webnya Seperti yang dulu-dulu bro Circle ini gak muncul Yang ada Hanya di webnya Tiba-tiba muncul Kayak gitu aja Dibikin nyantai Why Sekali lagi Tidak harus jadi yang pertama Bro ya Oke bro ya Itu mungkin Sekedar masukkan Buat saya Tapi ini bisa dipraktekkan Bagi rekan-rekan yang Sudah pakai web Tapi gak bisa Login sampai sekarang Gak bisa jalankan Aplikasinya Nah ini bisa Dihapus dulu bro Dipersihkan dulu Kalau pakai web Dicleer Chase dulu Dipersihkan dulu Habis itu Anda coba Login kembali Ingat ya Loginnya lewat sidra chain Sama aja sidra chain Sama sidra bank sama Sama itu Karena mungkin di alamatkan Disitu webnya bro Nah kalau rekan-rekan Mau nyoba Untuk download Aplikasinya Lewat web Jadi download aplikasi Lewat web bro Itu Anda bisa Masuk di Chrome Tulis Main sidra.com Atau Sidra chain Nanti muncul Main sidra.com Habis itu Akan ketemu Tahamilan seperti ini Habis itu Klik login With KYC pod Setelah itu Akan muncul tampilan Seperti ini bro Tinggal masukkan email Anda Email yang Anda daftarkan bro ya Terus ini masukkan passwordnya Setelah itu Langsung klik login Tapi biasanya Kalau ini belum muncul Sakses Ya saya tunjukkan ya ini ya Belum muncul ini bro Ini gak akan bisa bro ya Jadi ditunggu Nah kalau ini muncul merah Berarti Anda pernah login Di akun yang lain Jadi saran saya Silahkan login Pakai handphone Yang sama aja bro ya Atau login Pakai handphone Yang tidak pernah dibikin login Untuk akun yang lain Oke bro Setelah tulis email Tulis password Anda klik login Akan muncul tampilan seperti ini Nah Kalau Anda belum Bikin Apa username Silahkan bikin Nah disini bro Di atas ini bro Ada tulisan install Anda klik install aja bro Jadi installnya lewat Web ini bro Setelah Anda klik install Akan ketemu tampilan seperti ini Langsung aja klik install Setelah itu beres bro ya Setelah itu lanjutkan bro Kalau Anda belum bikin username Silahkan bikin Tapi kalau sudah bikin ya Biasanya Gak muncul ini ya bro Langsung tampilan Seperti Yang di depan tadi Gitu udah ya Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau Anda salah-salah kata dari saya yang pading Mencontot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan